Huawei Mate 30 Pro vs Samsung Galaxy Note 10 Plus Let's go! Sebelum kita masuk ke reviewnya, saya ingin ngasih tau temen-temen kenapa kedua hape ini saya versuskan karena kedua hape ini memiliki 2 persamaan yang pertama adalah harganya ini di kisaran yang sama yaitu 8-9 jutaan dan yang kedua adalah hape ini rilis di tahun yang sama yaitu tahun 2019 dan dari kedua hape ini manakah yang lebih worth it jika dibeli di tahun 2021? Mari kita mulai dari desainnya Untuk desainnya, kedua hape ini memiliki desain yang berbeda dimana Huawei Mate 30 Pro ini memiliki diagonal layar 6,53 inci sedangkan Samsung Galaxy Note 10 Plus ini memiliki 6,8 inci Sebenarnya dari aspek rasionya, saya suka dengan Huawei Mate 30 Pro karena Huawei Mate 30 Pro ini memberikan pengalaman one-handed use ini bisa dioperasikan dengan satu tangan lebih mudah dibandingkan dengan Samsung Galaxy Note 10 Plus tetapi ini selera ya tapi yang membuat saya sedikit impressed adalah desain dari layarnya ini curve dan curve-nya ini sampai offset di bagian tombolnya ya sehingga mungkin bagi kalian yang tidak suka curve kalian bisa memilih Samsung Galaxy Note 10 Plus yang curve-nya ini tidak terlalu dramatis dan kalau kalian melihat modul kameranya Huawei Mate 30 Pro ini menurut saya lebih appealing dibandingkan dengan Samsung Galaxy Note 10 Plus kemudian yang selanjutnya untuk output dan input-nya ini di bagian atas Huawei Mate 30 Pro sudah mendukung IR Blaster jadi kalian bisa mengganti AC sedangkan di Samsung tidak ada kalau di bagian kanannya yang unik di Huawei Mate 30 Pro adalah tombol volume rockernya ini sekarang virtual jadi kalian hanya mengetuk dua kali untuk menurunkan dan menaikkan volume-nya sedangkan tombol volume rockernya di Samsung Galaxy Note 10 Plus ini berada di posisi yang width ya sebelah kiri plus power button-nya kalau di bagian bawah ini USB Type-C dan speaker G kemudian yang selanjutnya adalah fitur-fitur flagship-nya karena kedua hape ini sudah menyandang hape flagship maka hape ini memiliki semua fitur flagship yang ada seperti NFC, wireless charging, reverse wireless charging, haptic feedback bahkan IPCCA, water and dust resistant kedua hape ini sudah ada tetapi jangan lupa dua fitur yang membuat Samsung Galaxy Note 10 Plus ini lebih unggul dibandingkan dengan Huawei Mate 30 Pro ini adalah sudah mendukung stereo speaker dan mendukung Samsung DeX kemudian yang selanjutnya adalah untuk display-nya kedua hape ini memiliki layar OLED di mana Huawei Mate 30 Pro ini OLED HDR10 sedangkan di Samsung Galaxy Note 10 Plus ini OLED tetapi jenisnya Dynamic AMOLED dengan HDR10 Plus display sedangkan resolusinya juga berbeda di Huawei Mate 30 Pro ini Full HD Plus sedangkan di Samsung Galaxy Note 10 Plus ini 2K resolution jadi untuk pengalaman multimedia saya lebih memilih Samsung Galaxy Note 10 Plus dengan diagonal layar juga yang lebih besar yaitu 6,8 inci dibanding Huawei Mate 30 Pro yang hanya 6,53 inci ini memang untuk layar Samsung menjadi salah satu brand terbaik di jajaran smartphone saat ini tapi jangan khawatir untuk proteksi layarnya kedua device ini sudah menggunakan Corning Gorilla Glass versi 6 kemudian yang selanjutnya untuk spesifikasi dan performanya kedua device ini memiliki spesifikasi yang hampir mirip-mirip di mana Huawei Mate 30 Pro ini sudah menggunakan Kirin 990, RAM 8GB, internal storage 256, dan baterai 4500 mAh sedangkan di Samsung Galaxy Note 10 Plus ini sudah menggunakan Exynos 9825, RAM 12GB, internal storage 256, dan baterai 4300 mAh dari spesifikasi tersebut kedua device ini mampu mendapatkan skor AnTuTu yang cukup impresif di mana Samsung Galaxy Note 10 Plus ini 470an ribu sedangkan Huawei Mate 30 Pro ini 490 ribu dalam kondisi performance mode yang saya nyalakan tetapi kalau kita gali lebih dalam lagi untuk stabilisasi performa ini di Kirin 990 lebih stabil ya buktinya pada saat saya mengetes CPU throttling ini grafiknya tidak turun ya di Kirin 990 ini sedangkan di Samsung Galaxy Note 10 Plus sekali turun ke bawah 80% ini mungkin hanya minor saja bukan hal yang deal breaker intinya kedua device ini mampu menghandle semua aplikasi dengan lancar banget tetapi lagi-lagi untuk stabilisasi performa Kirin 990 lebih baik dibandingkan dengan Exynos 9825 kemudian yang selanjutnya adalah untuk performa baterainya ini di Huawei Mate 30 Pro berkapasitas 4500 mAh sedangkan di Samsung Galaxy Note 10 Plus ini 4300 mAh saya tidak mungkin kan untuk menggunakan kedua device ini secara bersamaan yang saya lakukan adalah untuk mengetes baterai testnya ini saya melakukan test, ini side by side kedua device ini untuk stress testnya ini selama 40 menit untuk menonton Youtube merekam video Full HD 30 fps dan untuk mengetes Antutu selama 40 menit Huawei Mate 30 Pro ini hanya berkurang sekitar 7-8% sedangkan di Samsung Galaxy Note 10 Plus ini 12% jadi menurut saya pribadi untuk baterai live-nya ini memang Huawei Mate 30 Pro dengan Kirin 990 lebih efektif, efisien dibandingkan dengan Samsung Galaxy Note 10 Plus kalau kalian melihat footage pada saat saya membandingkan Huawei Mate 30 Pro dan Note 10 Plus di baterai testnya, kalian melihat 2 HP di jejernya kan kok di jejernya itu bahasa jauh? di sampingnya kan, yaitu ada iPhone 11 Pro Max dan LG V50 di video yang mendatang saya akan membandingkan keempat HP itu sekaligus jadi kalau kalian penasaran, make sure untuk subscribe channel ini di WGJet thank you guys kemudian yang selanjutnya untuk sektor kameranya dari kedua device ini memiliki 4 setup kamera kalau kalian penasaran spesifikasinya, kalian bisa cek di GSM Arena linknya sudah saya taruh di deskripsi di bawah disini saya hanya akan menganalisa dari beberapa scene ya yang pertama adalah konsistensi dan akurasi warna saya bisa bilang untuk konsistensi dan akurasi warna Samsung Galaxy Note 10 Plus lah pemenangnya karena dari ketiga lensa, telephoto, ultrawide, bahkan main lensa ini tidak ada shifting color yang berarti di Samsung Galaxy Note 10 Plus kemudian untuk sektor detailnya ini di Huawei Mate 30 Pro karena sudah mendukung 40MP ini untuk detailnya lebih detail dibandingkan dengan Samsung Galaxy Note 10 Plus kalian bisa melihat foto ini jika saya zoom sedangkan untuk dynamic range dan high contrastnya Samsung Galaxy Note 10 Plus ini menurut saya lebih unggul dibandingkan dengan Huawei Mate 30 Pro karena bagian mataharinya ini terhighlight dengan baik plus bisa menyelamatkan shadow di bagian pohonnya sedangkan untuk portraitnya ini selera masing-masing keduanya cukup bagus, cutting edge-nya cukup rapi kemudian yang selanjutnya untuk lowlightnya ini di foto ini ada 2 karakter warna yang berbeda ini tergantung selera masing-masing tetapi untuk noise-nya ini memang di Huawei Mate 30 Pro lebih minim dibandingkan dengan Samsung Galaxy Note 10 Plus kemudian untuk masalah videonya kedua device ini memiliki resolusi yang sama yaitu 4K 60fps di main lensa sedangkan di ultrawide Huawei Mate 30 Pro lebih unggul yaitu 4K 60fps di Samsung Galaxy Note 10 Plus hanya 4K 30fps untuk hasil videonya kalian bisa melihat dari image stabilisasi-nya di 4K 30fps hampir-hampir sama tetapi karena Samsung Note 10 Plus ini mendukung steady mode ini untuk image stabilisasi-nya masih bagus di Samsung Galaxy Note 10 Plus dan kemudian kita beranjak di lensa ultrawide-nya ini untuk resolusinya seperti yang sudah saya omongin tadi 4K 60fps di lensa ultrawide-nya Huawei sedangkan di Samsung Galaxy Note 10 Plus hanya 4K 30fps sebenarnya sejujurnya walaupun tidak ada 4K 60fps saya lebih suka focal length yang diberikan di Samsung Galaxy Note 10 Plus ini lebih wide dibandingkan dengan Huawei Mate 30 Pro kemudian untuk kamera selfie-nya saya lebih memilih untuk fotonya di Huawei Mate 30 Pro sedangkan untuk videonya ini di Samsung Galaxy Note 10 Plus karena di kamera selfie-nya untuk recording Samsung ini bisa 4K 60fps kemudian untuk software-nya ini mungkin menjadi salah satu faktor kalian mengurungkan niat untuk membeli Huawei Mate 30 Pro karena di Huawei Mate 30 Pro ini tidak mendukung Google Mobile Service sedangkan di Samsung Galaxy Note 10 Plus ini untuk software-nya ini sudah mendukung Android versi 11 atau Android versi terbaru dan fitur-fitur yang sudah ada di Samsung Galaxy Note 20 Ultra sudah ada di Samsung Galaxy Note 10 Plus ini jadi untuk software perspektif saya lebih jauh mengandalkan Samsung Galaxy Note 10 Plus ini alright kita masuk ke kesimpulannya jadi kedua device ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dari apa yang saya sudah sebutkan tadi yang perlu kalian lakukan adalah mengelis atau mencari kekurangan dan kebutuhan menurut kalian pribadi saya sarankan bagi kalian yang mau aman tidak ribet dan produktivitas yang lebih tinggi ini memang Samsung Galaxy Note 10 Plus lebih cocok bagi kalian karena sudah ada SP-nya plus software update-nya ini untuk fitur-fitur SP-nya ini sudah ada ya dari Samsung Galaxy Note 20 Ultra sedangkan di Huawei Mate 30 Pro ini cocok bagi kalian yang sedikit pengen mengambil resiko dan kalian pengen mencoba menginjak GMS di Huawei Mate 30 Pro dan menurut kalian bagaimana nih antara kedua device ini manakah yang lebih kalian prefer untuk beli let me know in the comment section dan below jika ada kekurangan di video ini selalu kasih feedback di kolom komentar di bawah sampai ketemu di video selanjutnya dan peace out selamat menikmati Terima kasih.